Intro Throttle Position Sensor atau TPS itu secara sederhana fungsinya adalah sebagai sensor yang memonitor posisi katup butterfly yang ada di throttle body ketika kita injak pedal gas otomatis katup butterfly yang ada di throttle body dia akan bergerak nah pergerakannya itu dimonitor oleh TPS kemudian itu sinyalnya oleh TPS akan dikirimkan ke ECU kemudian itu akan diolah oleh ECU dan dijadikan dasar untuk memberikan perintah ke komponen yang lainnya sehingga stabilitas mesin tentunya pada RPM ketika idle, akselerasi maupun deselerasi akan terjaga nah yang spesial di konten kali ini steps auto mode akan nge-share tutorial untuk menyetting TPS pada Mitsubishi dan juga pada kendaraan yang lainnya sekarang saya bahas dulu cara setting untuk Mitsubishi kunci kita putar ke on terlebih dahulu multimeter kita setting ke voltase DC yang 20 ya kemudian pada ujung pin multimeter ini sudah saya sambung ke jarum ini untuk mempermudah proses pengoneksian pin atau kabel pada multimeter ke soket TPS nya ini soket TPS pertama kita lepas dulu ini ada pengunci dari kawat seperti ini kemudian kita lepas soketnya disini ada 4 pin di soket TPS untuk mempermudah kita cari dulu kabel hitam yang berperan sebagai ground kita anggap ground adalah pin ke satu lalu disampingnya ada pin kedua kemudian pin ketiga yang merupakan input ecu dan terakhir adalah pin ke empat yang akan kita gunakan untuk menyetting TPS adalah pin satu dan pin ketiga kabel yang hitam ground ini kita sambung ke pin yang nomor satu atau kabel nomor satu di soket TPS ini kemudian kabel merah ini kita sambung ke pin yang nomor tiga satu dan tiga setelah itu kita pasang lagi kemudian ini juga kita pasang lagi ini sudah menyala terkoneksi kemudian di TPS ini ada dua baut kita kendurkan terlebih dahulu ini cara settingnya kalau kita naikkan ke atas voltasenya akan semakin kecil kemudian kalau kita full ke bawah itu voltasenya akan semakin besar disini 1,1 volt dan paling kecil ada 0,0 sekian volt kali ini saya akan menyetting 0,7 di Mitsubishi Lancer CK4 milik saya caranya kalian bisa tahan menggunakan jeri kalian di TPS nya sampai ke 0,7 sampai ke 0,7 kita berusaha tahan di 0,7 kemudian kita kencangkan salah kalau sudah dapat 0,7 atau kita kencangkan salah satu bautnya setelah itu kita bisa lepas tinggal kita kencangkan lagi baut yang satunya oke selesai cara tersebut bisa kalian gunakan untuk menyetting TPS pada Mitsubishi Lancer Evo3 kemudian CB4, CB5 kemudian Evo4 dan CK4 kemudian CS3, CS5 lalu bisa juga pada Jelen Lele dan Jelen Hiu dan semua Mitsubishi yang menggunakan TPS 4 pin kemudian untuk kendaraan lain yang tidak bisa menggunakan cara tadi itu kalian bisa menggunakan cara berikut ini untuk menentukan kabel mana yang bisa digunakan untuk mengecek atau menyetting TPS nya jangan lupa kontaknya kita putar on dulu kemudian kalian lihat dulu kendaraan kalian menggunakan TPS dengan berapa kabel umumnya 3 kabel dan 4 kabel sekarang akan saya contohkan menggunakan TPS dengan 4 kabel anggap saja kita tidak mengetahui kabel mana yang bisa digunakan untuk mengecek dan menyetting TPS nya yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari kabel ground nya terlebih dahulu untuk kalian ketahui kabel ground identik menggunakan warna hitam kalian bisa perhatikan kabel paling kanan yang berwarna hitam itu adalah ground nya sekarang kabel hitam pada multimeter kita sambungkan ke ground tersebut oke kabel ground sudah tersambung dengan sempurna selanjutnya kita colokkan kabel merah multimeter ke kabel nomor 2 pada soket TPS kemudian kita lihat bagaimana respon multimeter nya ini soket TPS belum kita pasang ke TPS nya tapi multimeter sudah memberikan respon dengan mengeluarkan angka 4,44 volt sekarang kita pasang soket ke TPS nya dan setelah terpasang respon pada multimeter menunjukkan 0 volt lalu kita coba gerakan pulai butterfly yang terhubung ke kabel gas dan TPS kita lihat bagaimana respon pada multimeter ini ketika kita geser sedikit saja dari 0 volt akan langsung melompat ke 4,44 volt jadi begitulah responnya sekarang kita ke tahap berikutnya kabel merah pada multimeter sekarang kita pindahkan ke kabel nomor 3 pada soket TPS ini sudah tertancap dengan baik tapi soket belum kita pasang ke TPS dan multimeter tidak menunjukkan respon apapun tetap di 0 volt sekarang soketnya coba kita pasang ke TPS nya dan respon dari multimeter menunjukkan 0,69 volt kemudian kita gerakan lagi pulai butterfly dan kalian bisa perhatikan pada multimeter menunjukkan suatu respon voltase nya berubah menyesuaikan dengan tingkat bukaan pulai nya jadi ini adalah kabel yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengecek atau menyetting TPS terakhir kita coba tancapkan kabel merah pada multimeter ke kabel nomor 4 pada soket TPS responnya hampir sama dengan kabel nomor 2 soket belum kita tancap ke TPS tapi sudah ada respon pada multimeter yang menunjukkan 4,9 sekian volt sekarang kita tancapkan soket ke TPS nya dan pada multimeter tidak menunjukkan adanya perubahan respon masih utuh di 4,9 sekian volt kita coba gerakan pulai gas nya ini juga tidak ada respon sama sekali oke jadi untuk mobil selain Mitsubishi tutorialnya adalah seperti itu cara untuk menentukan kabel mana yang bisa digunakan untuk menyetting atau mengatur TPS itu menurut ciri-cirinya kalian gunakan kabel ground pertama dan kemudian yang kedua itu adalah gunakan kabel dengan ciri-ciri yang ada pada kabel nomor 3 tapi ciri-ciri yang ada di kabel nomor 3 itu bisa jadi di kendaraan lain ada di kabel nomor 2 ataupun kabel nomor 4 bisa jadi berbeda seperti itu jadi tergantung dari kendaraan masing-masing yang jelas ciri-cirinya sudah saya jelaskan barusan kalian silahkan tentukan sendiri kalian lakukan sendiri kalian bisa learn by doing setelah ketemu kabel mana yang bisa digunakan untuk menyetting TPS selanjutnya kalian silahkan setting TPS mobil kalian caranya seperti yang sudah saya lakukan pada bagian awal dimana saya menyetting TPS pada Mitsubishi Lancer CK4 milik saya kemudian untuk nominal voltase yang tepat itu pastinya beda kendaraan akan beda nilai voltasenya tapi nggak usah khawatir di lain video akan saya share cara mencari voltase yang tepat untuk menyetting TPS pada kendaraan masing-masing kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya terus kalau video ini menurut kalian bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian ke grup WhatsApp kalian ke siapapun yang sekiranya membutuhkan tutorial ini kemudian jangan lupa buat subscribe dan loncengnya kalian aktifkan supaya kalian selalu dapat notifikasi bila mana ada video-video terbaru dari channel Saps Automode terima kasih banyak sampai jumpa di video yang lainnya selamat menikmati